Kalau misalnya kayak gitu ya, kepengen banget langsung makan ramen gitu kan, menikmati suasana Jepang-Jepangan. Apalagi kalau misalnya musim semi kayak gini, semua orang pasti kepengennya ke Jepang. Kenapa coba? Kenapa? Karena cari blossom. Oh, Sakura. Beda boleh. Tapi kayaknya jauh ya, Rika. Gimana kalau misalnya di ini aja, di dalam negeri? Di dalam negeri ada juga nih. Jadi ini Pulau Gililabak menjadi tujuan wisata baru di Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Pulau Punggil yang terletak di Tenggara Sumeneb ini memiliki panorama indah dan hamparan pasir putih. Berkunjung ke Kabupaten Sumeneb, jangan lewatkan untuk berwisata ke Pulau Gililabak. Pulau Punggil yang dihuni 37 kepala keluarga ini menawarkan panorama indah. Seperti kejernihan air laut dan keindahan pasir pantainya. Di setiap akhir pekan, para wisatawan dari Madura dan luar Madura datang ke pulau ini. Dalam setahun terakhir, Pulau Gililabak menjadi lokasi wisata baru yang diminati wisatawan. Ya sebenarnya kita ini lagi, ini mas apa, lagi liburan di sini. Jadi di sini tuh, kenapa kami milih di sini? Soalnya kondisi karang-karangnya tuh masih baik. Terus pantainya tuh masih bagus dan masih biru gitu. Jadi ini adalah salah satu keunggulan dari Gililabak. Di Pulau Gililabak, wisatawan juga bisa melakukan snorkeling. Selama ini, kondisi pantai dan perairan di Pulau Gililabak tersebut memang masih asri dan terawat. Kita kan kebetulan dari FK Wijaya Kusuma Surabaya, nah kebetulan habis ujian tengah semester. Terus dapat info dari teman yang asri dari Madura, kalau ada pulau yang bagus di sini. Ternyata emang bener bagus banget, Gililabak. Jadi di sini ya cuma main-main, cuma jalan-jalan aja tadi. Dalam kesehariannya, warga desa memang melarang pihak-pihak yang melakukan pencarian ikan dengan cara merusak seperti menggunakan bom ikan atau potas. Mulai banyaknya pengunjung ke pulau ini juga memberi kebenuntungan bagi warga. Banyak warga yang mulai membangun toko-toko kecil untuk melayani kebutuhan konsumsi pengunjung. Selain itu, sebagian warga juga ada yang membuka jasa persewaan alat selam. Alhamdulillah, setelah banyak pengunjung, kita bersyukur alhamdulillah karena orang sini, sebagian yang nganggur bisa menjemput pakai perahunya ada yang lewat Kalianget, ada yang lewat Kumbeng, ya terserah maunya penumpang. Pulau Gililabak berjarak 2 jam perjalanan laut dari pelabuhan Kilianget. Seluruh warganya bekerja sebagai nelayan. Tidak ada trayek tetap rahu penyebrangan untuk menuju ke pulau ini. Misatawan yang akan berkunjung harus menyewa perahu dengan biaya sebesar 500 ribu rupiah. Didik Setia Budi melaporkan untuk NET. Wow, cantiknya. Bagus sekali. Mau ke sana langsung? Mau ke sana, tapi jauh. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya Jokowi menepati janjinya untuk membangun infrastruktur di Indonesia, nanti kita bisa ke sana jadi gampang. Boleh kalau kayak gitu, kita tunggu nanti janjinya ya, biar langsung gampang lebih ke sana.